Bukan lebih dalam apa Lebih basic lagi ya Tentang genetik Bisa kita mulai ya Atau ada pertanyaan Dari minggu kemarin Yang masih jadi unek-unek Silahkan Tidak ada Oke Selamat datang Mbak Fitria Dan Pak Adi Teman saya ikut gabung Terima kasih banyak Pak Sarmuko Iya tapi jangan overestimate Karena saya bikin Perpointnya itu baru tadi malam Jadi Mungkin Tidak Seperti menyiapkan ini ya Kalau apa Mau ujian Seperti itu Oke Saya mulai aja Oke Hari ini kita akan bahas Basic Genetik terkait Ini ya Dasar-dasar nanti yang bakal Dapatkan untuk Menjelaskan fenomena Formago genomic Ini saya kasih judul From genetik to Formago genomic Ini pelajarannya Agak sedikit biologi molekuler Tapi gak apa Kita Review ulang Kita tahu ya Bahwa di tubuh kita itu Memiliki Mungkin miliaran sel Nah Di tiap sel itu Dia ada inti sel Nah Di dalam inti sel itu Itu ada namanya Ini ya Informasi genetik Nah Informasi genetik itu Berupa DNA Yang Di dalam inti itu Itu ada namanya Kromosom Nah itu Kromosom itu dia Adalah Satu kepakan Ini ya Untai DNA Yang kemudian Jika dia Berarti kalau ini Di Zoom Apa ini Zoom out ya Dia akan menjadi Komponen yang sangat Ini ternyata Panjang Dan kaya informasi Yaitu Dia itu Ternyata Terdiri dari Ada namanya Nukleosom Kemudian Berlah Nukleosom itu Yang nanti dia Dia adalah tempat Ikatnya si DNA Nah DNA ini adalah Si double helix Nah seperti itu Nah ini adalah Gambaran organisasi umum Material genetik Di tubuh kita Yang ini adalah Pada Satu sel Dan ini adalah Hanya satu kromosom Kita Tahu ada berapa Kromosom di tubuh kita Atau di sel kita Masih ingat enggak 23 pasang Pak 23 pasang Atau ada 46 buah Ada Ada X Ada Y Kalau di Apa ya bagian Apa Dametnya itu Oke Nah selain dari Kromosom ini Kita juga ternyata Punya ini ya Punya Oke Kromosom kita juga Punya Namanya DNA Yang ada di Metokondria Nah itu Jadi DNA itu tidak hanya Di dalam inti sel Tetapi juga ada di Metokondria Jadi Informasi genetik kita Tersimpan di sana Nah ini Sekedar Gambaran Gambaran Antara DNA Kromosom Genom Dan sebagainya Jadi kalau Ingat DNA Ingat aja Kata Inggris Nah DNA itu Terusun dari Empat Huruf ATGC Kalau Bahasa alfabet kita Ada 26 Jadi mirip ya A sampai Z Kalau Kodon Misalnya ada ATG AUG GAT Nah itu Setara Dengan Word Kata Nah Kalau Gen Ini setara Dengan Kalau kita Bikin itu ya Setara Dengan Kalimat Nah Kromosom Itu setara Dengan Chapter Nah Genome Ini total Suruh informasi Gen Itu setara Dengan Book Oke ya Jadi ternyata DNA ini Setara Dengan Kayak Kata Yang ada Di Buku Nah Jadi Total informasi Genetik kita itu Berupa Buku Dan Penyusun Huruf-hurufnya itu Adalah ATGC Ini Sebenarnya Dari sini aja Udah kelihatan Menarik ya Alfabet kita Aja 26 Padahal DNA Kita ada Ada Cuma ada Empat Nah itu Kok bisa ya Dengan Dengan Hanya Komposisi Empat Ini Kok bisa Menyandi Sedemikian Proteinnya Sangat Kompleks Nah itu Nah itu Karena Ternyata Setiap ATGC Ini Dia Membentuk Namanya Nanti ya Kombinasi Kodon Tiga kata Nah itu Jadi Kita berikan Contoh Pasangan-pasangan Ya Komposisi Genome Pada tubuh Manusia Kita ini Jadi Kalau ada Mutasi Yang berupa Substitusi Atau ada Paling gampang Ini ya Substitusi Jadi Dia itu Terjadi Pada Satu Base Base Satu Pasang Basah Nah Kemarin Genta Tanya ya Ada Mutasi Dan Polimorfisme Nah Ini deketan Nanti saya jelaskan Apa Karakteristiknya Jadi Kalau Mutation Polimorfism Itu Melibatkan Satu Base Pair Nah Di gen Kita Kita ada Namanya Coding Sequence Artinya Urutan Menyandi Satu lagi Adalah Non-coding Sequence Artinya Urutan yang Tidak Menyandi Tidak Menyandi Disini Artinya Tidak Menghasilkan Protein Jadi DNA Ya Ini Cuma Penyisip Aja Tidak 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 Kalau penyandi Penyandi Berpenyandi Ini adalah Exxon 3000 Berarti Apa kesimpulannya Yang bisa kalian Lihat Kalau Ini plus ini Jumlah 50.000 Sedangkan Exxon 3.000 Apa informasi Lain yang bisa Kalian dapat Ayo Yang Non-codingnya Lebih banyak Dibanding Yang codingnya Nah Jadi Bisa dilihat Ternyata Apa ini Intronnya Jumlahnya Sangat Lebih besar Ada sekitar Pajangnya 47.000 Jadi Sebenarnya Gen kita Itu Lebih banyak Penyisipnya Dibanding Dengan Yang berpenyandi Seperti itu Itu Kenyataan Jadi Ada banyak Misterius Sebenarnya Mereka itu Apa Kita tidak Tahu Tapi Mereka Punya Fungsi Nah Sedangkan Chromosome Sendiri Satu Chromosome Dia panjangnya Mengandung 150 Juta Besper Sedangkan Untuk Total Genoma Tubur Kita Ada 3 Miliar Nah Ini Tentang Gembaran Gene Tadi Tadi Ada Chromosome Kemudian Ada Gene Ini Urutan DNA Seperti Ini Tadi Ingat Gene Itu Dia Terdiri Dari Exon Dan Intron Jadi Intron Ini Yang Tidak Disandi Kalau Exon Dia Yang Encoding Sequence Nah Ini Masih Ingat Ini Biomel Flash Sedikit Saja Ada DNA Dia Ada Exon Ada Intron 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 Ini Setelah Dia Ditanskripsi Menjadi RNA Lihat Sama Dia Masih Ada Intron Dan Exon Tetapi Setelah Setelah Transkripsi Ini Ada Namanya Proses Pasca Transkripsi Jadi Pasca Transkripsi Itu Salah Satunya Intron Itu Displicing Atau Dibuang Jadi Hanya Exon Exon Saja Yang Ditemu Satu Ini Kemudian Jadilah Dia Yang mRNA Matang Jadi Intron Yang Tidak Berpenyari Tadi Dibuang Nah Dibandingkan Dengan Yang Tadi Coding Dan Non Coding Sequence Ternyata Dari Satu Miliar Tadi Itu Yang Coding Sequence Tadi Hanya 3% Sedangkan 97% Dari DNA Kita Ternyata Adalah Non Coding Selain Intron Tadi Tadi Hanya Satu Bagian Dari Non Coding DNA Lainnya Masih Banyak Jadi Ada Namanya RNA Ini RNA Yang Terikat Di Ribosome Kemudian TRNA RNA Ini adalah RNA Yang Terlibat Pada Proses Translasi Karena Dia Membantu Membawakan Apa itu Namanya Asam Amino Nah Jadi RNA Dan TRNA Ini adalah Contoh Namanya Apa Namanya Adalah RNA Funksional Dia Tidak Diterjemahkan Tapi Dia Lebih Berperan Secara Fungsi Sebagai RNA Kemudian Ada Intron Tadi Dia Juga Non Coding Non Coding Kemudian Ada Snow RNA Nanti Kalian Bisa Baca Saya Tidak Belum Sini Kemudian Namanya Transposable Ada Transposion Elemen Dia Juga Adalah Tidak Disandi Kemudian Ada Intergenic Region Ada 53 Uncoded Region Tambahan Lagi Itu Ada Telomer Kemudian Ada Centromer Itu Adalah Bagian Yang Tidak Ditanslasi Jadi Dia Adalah Non Coding Nanti Ini Penting Karena Jadi Njelah Saat Ini Adanya Paham Bahwa Bagian Yang Berpenyandi Itu Sedikit Sangat Kecil Persentasinya Dibanding Dengan Yang Tidak Berpenyandi Dato Non Coding Oke Ya Sebelum Kesini Silahkan Ada Pertanyaan Sebelum Saya Masuk Ke Polimorfisme Silahkan Saya Belum Pak Oke Yang Mbak-mbaknya Ada Pertanyaan Enggak Belum Ada Pak Belum Ada Oke Sudah Disumpen Nanti Oke Lanjut Nah Sekarang Foundation Pharmacogenomics Different Genetic Code Between People Karena Kita Melihat Ada Mutasi Dan Polimorfisme Sebenarnya Kalau Dilihat Dari Definisi Polimorfisme Itu Adalah Mutasi Jadi Adanya Perbedaan DNA Dibanding Dengan Wild Type Atau Kondisi Umumnya Atau Pada Banyak Orang Nah Perbedanya Disini Kata Kunci Kalau Mutasi Ini Dalam Hal Kaitan Polimorfisme Kalau Disa Dengan Polimorfisme Itu Pada Frekuensinya Jadi Kalau Mutasi Itu Perbedaan DNA Penyandi Yang Terjadi Kurang Dari 1% Population Nah Kalau Yang Polimorfisme Itu Yang Terjadi Lebih Dari 1% Population Jadi Misalnya Ada 6% Penduduk Dunia Mengalami Perbedaan DNA Tersebut Nah Itu Kalau Ini Kita Sebut Polimorfisme Sebenarnya Angka 1% Tidak Tidak Mutlak Ada Yang Mengatakan 6% Ada Yang Mengatakan 1-6% Jadi Tapi Secara Umum 1% Yang Paling Banyak Dipakati Nah Kalau Mutasi Ini Kaitannya Dengan Tadi Yang Pada DNA Kud Yang Berpenyandi Tadi Itu Malah Kaitannya Seling Ke Penyakit Larinya Ke Arah Penyakit Jadi Penyakit Jarang Contohnya Ada Sistik Fibrosis Kemudian Sikkel Sel Anemia Anemia Bulan Sabit Atau Penyakit Huntington Ini Adalah Perbedaan Satu Asam Amino Perbedaan Satu Basa Substitusi Yang Mengibatkan Perbedaan Asam Amino Dan Itu Akhirnya Membuat Penyakit Nah Berkait Contohnya Sikkel Sel Anemia Dia Ada Ini Ya Pada Hemoglobin Gen Yang Menjadi Hemoglobin Dia Mengalami Mutasi Substitusi Yang Membuat Asam Amino Berbeda Dan Akhirnya Membuat Hemoglobin Dan Akhirnya Membuat Komponensial Darah Merah Itu Bentuknya Berbeda Dengan Normal Nah Itu Membuat Dia Rapuh Sehingga Mudah Pecah Dan Menyebabkan Anemia Atau Karena Mudah Pecah Jadi Menyebabkan Gangguan Stroke Nanti Bisa Nah Itu Ini adalah Mutasi Pada Satu Basah Juga Tapi Dia jarang Dan Menyebabkan Penyakit Langka Nah Sekarang Polimorfisme Polimorfisme Ini Lebih Sering Jadi Lebih Banyak Lebih Dari 1% Tapi Biasanya Single Polimorfisme Ini Tidak Menyebabkan Less Lightly Jadi Kurang Menyebabkan Penyakit Eh Kelepas Ya Oh Oke Oke Nah Oke Ini Lihat Polimorfisme Often Have No Visible Clinical Impact Jadi Sebenarnya Banyak Sekali Polimorfisme Dalam Satu Orang Individu Tetapi Banyak Juga Yang Dia Tidak Punyai Dampak Klinis Misalnya Jika Tidak Jika Tadi Terjadi Pada Apa Kalau Misalnya Perbedaan Ini Terjadi Pada Apa Kalau Dia Tidak Menimbulkan Visible Clinical Impact Ada Yang Punya Ide Jika Apa Jika Perbedaan DNA Tadi Terjadi Di Blah Blah Apa Mau Coba Jawab Pak Di Intron Ya Di Intron Di Intron Atau Nama Umum Apa Tadi Non-coding Non-coding Sequence Oke ya Bagus Samuela Ya Jika Yang Jika Dia Terjadinya Pada Intron Atau Non-coding Sequence Dia Hampir Tidak Ada Dampak Klinis Jadi Tidak Tampak Apa-apa Walaupun Sebenarnya Dia punya Polimorfisme Ya Gitu Artinya Sekarang Apa itu Polimorfisme Polimorfisme Itu Berasal Dari Bahasa Yunani Dari Poli Artinya Banyak Dan Mop Artinya Bentuk Jadi Bisa Satu Tapi Dia memiliki Berapa Bentuk Kemudian Istilah Polimorfisme Digunakan Untuk Menggambarkan Berbagai Bentuk Gen Tunggal Pada Satu Individu Atau Di antara Seperti Individu Nah Sebenarnya Polimorfisme Itu Ada Banyak Tapi Yang Paling Umum Atau Yang Paling Terkenal Itu Adalah Single Nucleotide Polimorfism Atau SNP Tapi Bacanya Bukan SNP Bacanya Adalah SNP Nah Ini Jadi SNP Artinya Polimorfisme Nucleotida Tunggal Jadi Pada Orang Tersebut Dengan Wild Type-nya Ini Berbeda Satu Basah Nah Single Base Pair Single Base Pair Difference In The DNA Sequence Ini Jumlahnya Ternyata Lebih Dari 2 Juta SNP Di Tubuh Genom Kita Jadi Jumlahnya Sangat Banyak Ini Adalah SNP Nah Untuk Polimorfisme Yang Lain Itu Bisa Berupa Polimorfisme Indel Insersion Dilation Ada Insersi Atau Dilesi Kemudian Duplication Gene Atau Copy Number Variant Atau Polimorfisme Inversif Nah ini Berikan Contoh Bagaimana Perbedaan Satu Bahasa Bisa Mengaruhi Protein Yang Dihasilkan Kita Lihat Contoh Pertama Ini Ini Orang Yang Ini Orang Umum Yang Dia Susunan Gen Wild Type Nya Lihat GCA AGA GA TA DGT Dan Menyandih Alanin Aspartat Aspartagin Dan Cisel Lupa Ini Akhirnya Bentuk Protein Normal Seperti Ini Nah Gene A From Person Two Jadi Perubahan Kodon Tetapi Tidak Memiliki Perbedaan Di Asama Aminol Sekuensinya Kita lihat, GCA, GCG. Nah, ternyata yang di sini yang berubah dia adalah G-nya. Nah, tapi kita ingat gambar ini. Iya kan? Satu asam amino, ternyata dia bisa disandi oleh berbagai urutan kodon. Itu misalnya ada empat. Kita lihat. GCA. Kita lihat ya. G, C, kemudian... G, C, A. Oke, GCA ini dia adalah si alanin. Oke ya, kelihatan ya di sini. Kita lihat berikut sebelumnya tadi. G, C, G. G, C, G ternyata dia adalah alanin. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun terjadi perubahan perbedaan basa pada sekian, tapi dia tidak mengubah asam amino, karena kodon ini masih menyandi si alanin. Oke, sampai sini paham. Dua kasus ini. Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, ini juga bisa menjadi alasan mengapa pada polimorfisme tadi tidak mempengaruhi klinis non-visible clinical impact. Itu bisa terjadi juga jika perbedaan DNA-nya itu ada pada posisi yang seperti tadi. Seperti ini. Jadi, perubahan kodonya itu masih menyandi pada asam amino yang sama. Itu juga bisa terjadi. Nah, sekarang yang ketiga ini ya. Gene A from person 3. Jadi, di sini terjadi perubahan pada posisi nomor 2. Jadi, kalau posisinya di posisi nomor 3, biasanya dia masih ini ya, masih sama. Tapi kalau di posisi 1 atau 2, dia bisa mengubah asam amino. Coba kita lihat. Yang pada orang ini ya, orang wild type-nya adalah A, G, A. Kemudian, A, A, A. Jadi, G berubah menjadi A. Kita lihat. A, G, A. Oke, berarti arginin. Tapi yang A, A, A jelas beda ya tadi ya. A, A, A. Jadi, dia mengubah si asam amino menjadi lisin. Jelas ya? Nah, jadi ketika terjadi perubahan atau terjadi perbedaan pada di sini, dia mengubah asam amino menjadi ajin dan lisin. Dan ternyata setelah itu dihasilkan protein-nya, kita lihat protein produknya seperti ini, dan adanya perbedaan ini membuat, lihat, strukturnya berbeda. Ya kan? Antara ini dan ini berbeda. Coba bisa jelaskan mengapa bisa demikian? Silahkan, Pak Bantu jawab. Bisa menjawab, Pak. Ya, silahkan. Karena setiap asam amino itu punya perbedaan sifat, ada yang hidrofib, hidrofilik, dan ada juga yang punya ikatan sulfida, maksudnya pas lagi folding-nya itu protein-nya itu bisa berubah beda bentuknya, Pak. Oke, bagus ya. Jadi, dengan perbedaan asam amino, asam amino tadi mempunyai kreatif strukturnya yang berbeda. Ada yang polar, ada yang non-polar, ada yang hidrofib, ada yang tadi ya, ada yang memiliki apa, persibatan sulfida. Adanya perbedaan asam amino tadi, itu menyebabkan konformasi ya. Konformasi quarterner sekundernya itu jadi ganti, jadi berbeda. Makanya, untuk yang tadi ini, dia berubah, ini beda seperti itu, dibanding dengan yang normal. Nah, sekarang, kalau ada perbedaan seperti ini, kira-kira ada perbedaan fungsi juga enggak? Kalau kira-kira dengan perbedaan seperti ini, kira-kira bakal ada perbedaan fungsinya juga enggak? Mencoba-mencoba, izin mencoba, Pak. Kalau perbedaan fungsi, mungkin saja terjadi, tapi saya, mohon maaf sih, belum pernah mendengar ada perbedaan fungsi, tapi yang saya tahu itu, jadi perubahannya itu, jadi mengakibatkan ada yang, apa namanya, yang misalnya, target obat itu berubah, jadi obat-target obatnya jadi kurang efektif. Kalau misalnya itu proteinnya target obat, nah, misalnya itu proteinnya, kayak di sikl sel anemia, nanti proteinnya jadi kayak, enggak jadi kurang baik, jadi bentuknya, jadi mengambil hemoglobinnya juga jadi kurang. Seperti itu sih, Pak. Untuk perbedaan fungsi sih, saya kurang tahu sih, Pak. Iya. Maksudnya, perbedaan fungsi ini, fungsinya jadi berubah, maksudnya, fungsinya bisa meningkat atau menurun, gitu maksud saya. Jadi, oke ya. Kalau misalnya strukturnya berbeda ini, tentu saja akan mempengaruhi fungsinya. Jadi, harusnya dia normalnya bisa bekerja 100, dia hanya bisa 10, atau malah enggak ada sama sekali 0, seperti itu ya. Jadi, bisa demikian. Oke, terkait dengan, terkait dengan gambaran ini juga, saya tantang nih ya sekarang ya, seandainya ini ya, ada suatu, ada suatu ini ya, ada suatu perbedaan pada orang, nah, ternyata, yang dihasilkan ini, sorry, yang di perbedaan, perbedaan ini ya, perbedaan genet, perbedaan DNA ini, itu, ini ya, terjadi, menghasilkan stop kodon. Jadi, ada namanya, tiga stop kodon ini ya. Nah, jika pada normalnya, oke di sini ya, ini, tadi, jadi konsekuensi dari polimorfisme, itu persisnya menyebabkan perbedaan asam amino, misalnya dari UUC menjadi UUA, nah, akhirnya berubah menjadi penilaan itu leosin, jadinya tadi perubahan tadi, seperti dicontohkan di awal. Tapi, ada juga yang kasus malis seperti ini, dihasilkan suatu stop kodon, jadi, pertama ada UCA menjadi UGA, nah, jika itu terjadi, misalnya kok, UCA-nya itu, atau UGA, oh, sorry, UGA itu terjadi di sini, kan berarti, normalnya panjangnya 5 ya, tapi kalau dia ada stop kodon di sini, berarti panjangnya berapa sekarang, asam aminonya? Tiga, eh, dua deh, dua, Pak. Kalau dia stop kodonnya di sini, jadi tinggal dua, 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 Pak. Kalau seperti itu kan, berarti proteinnya, loss of function ya, jadi protein, tadi itu tidak berfungsi, karena dia, ada namanya prematur stop kodon, itu bisa juga terjadi, jadi, perbedaan tadi membentuk stop kodon. Tadi berikutnya, bisa menyebabkan perubahan pada fungsi dan kuantitas dari protein yang dihasilkan, bisa juga polimorfisme tadi, ini ya, mengubah stabilitas mRNA, atau yang terakhir, tidak ada konsekuensi sama sekali, jadi dia adalah silent, contohnya adalah, tadi ya, UGA, CUG, ternyata dia sama-sama menyandi leucin. polimorfisme, bentuknya, konsekuensinya, sudah saya jelaskan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan, silahkan. Halo? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita masuk ke, ya, Oki mau nanya? Nggak, Pak. Belum, Pak. Oke. Kita lihat, kita contohin ya. ini sebenarnya belum sampai ke sana, cuma saya mau menunjukkan, kan tadi sudah bilang ya, ada namanya protein, atau, ingat saja protein itu, paling gampang, kalau di itu kan ada, dia ada suatu enzim ya. Jadi, protein itu ada suatu enzim. Jadi, enzim itu kan dia berkerja spesifik, ketika dia ada gangguan, bentuk, atau pendek, dia bisa menyebabkan kehilangan fungsi ini. Oke, sekarang, ini adalah obat clobidogrel. clobidogrel itu adalah suatu obat anti-platelet. Kita lihat dari, ini dulu ya, ketika dia masuk dalam tubuh, kemudian dia diserap di usus. Nah, penyerapan dari darah ke usus, kita lihat, dari awal sendiri dulu ini ya, ternyata dari, apa, dari pengambilan dia, ke intestinal cell, dia melibatkan namanya transporter ya. Jadi, dia bisa masuk melalui, mungkin, apa, difusi, tapi dia juga bisa dikeluarkan lewat, transporter namanya ABCB1. Ini adalah suatu transporter efflux. Jadi, dia, kerjaannya, sukanya dia mengeluarkan obat. Nah, sekarang, ini adalah, apa, enzim pertama, atau, protein pertama. Oke ya, ada ABCB1. Ingat ya. Kemudian, klopidogrel dibawa ke, ini ya, ke liver cell untuk dimetabolisme. Nah, kita lihat, klopidogrel, kemudian dia dimetabolisme, menjadi dua, oksoklopidogrel, kemudian bisa juga menjadi, klopidogrel karbosilat etic, atau klopidogrel asyl glukuronida. Nah, dari dua, oksoklopidogrel, dia juga menjadi senyawa, ini ya, klopidogrel tiol, H1, H2, H3, atau klopidogrel indotiol, dan berikutnya menjadi, hidogrel tiol H4. Nah, berikutnya, ini yang nanti berinteraksi dengan si, reseptor, targetnya, yaitu adalah P2, RY12, yang reseptor ini adalah, terekspresi di, platelet, atau di, trombosit, ya, sehingga, dia menghambat, dan akhirnya tidak terjadi, agregulasi platelet. Nah, kejadiannya seperti itu. Nah, kita kan sekarang lagi ngomongin, protein, ya kan? Semua yang kita bahas ini, ini adalah si proteinnya. Oke? Paham ya, di sini ya? Sekarang kita lihat ke sini. Nah, kita lihat, yang bulat-bulat ini, ini semua adalah protein. Yang mana protein ini, coba, dia berarti ada gen penyandinya, kan? Pakat nggak? Pakat nggak? Halo? Iya, siapa? Iya. Iya. Jadi, pentingnya di sini, dari setiap transporter, atau reseptor, atau dari engine per metabolisme, semua ya, per metabolisme satu atau dua, dia adalah suatu protein. Nah, protein ini, berarti kan dia, dihasilkan dari, proses transkripsi, translasi. Nah, transkripsi tadi, berarti ada DNA-nya. Nah, ketika ada DNA tadi, mengalami polimorfisme, nah, dia ketika ada, ada snip tadi, yang dia, akhirnya mengubah fungsinya, nah, dia pun bisa menyebabkan, ini ya, gangguan. Nah, misalnya dalam hal, pemerintah besi kubedokdel, yang paling pertama di sini, dari, tahap utamanya adalah, melibatkan, sitokrom 2C19. Nah, pada orang-orang tertentu, jadi pada orang-orang yang tidak biasa ini ya, dia membawa, gen 2, chip 2C19 ini, dia itu tidak, dia ada polimorfisme, Nah, polimorfismenya ini, membuat, ini ya, jadi ada beberapa polimorfisme, chip 2C19, dua varian yang paling sering dikaitkan dengan kilangan fungsi, atau tadi loss of function, itu adalah dua chip 2C19 ini, bintang 2, dan bintang 3. Nah, kalau yang dua ini, itu terjadi, namanya substitusi, jadi G pada posisi 681, menjadi A, itu bacanya gitu, G 681 A, jadi ada substitusi G menjadi A, ini pada ekson 5. Nah, akhirnya menghasilkan fitus pemotongan menyimpang, yang betul-betul yang terpotong, dan tidak berfungsi. Nah, kalau seperti ini, kalian bacanya sebagai apa tadi itu? Tidak penuh ya? Nah, itu adalah yang dua. Kemudian yang ketiga, itu terjadi G A pada posisi sekian, ini pada ekson 4, menghasilkan stop kodron prematur. Jadi, apa, mungkin hampir sama ini ya, jadi tidak terpotong. Nah, kalau terjadi seperti ini, berarti chip 2C19-nya, itu ada gangguan tidak? Pada orang yang memiliki gen seperti ini. terganggu. Ya, gimana, ada gangguan tidak? Ya, terganggu ya, jadi, karena adanya SNIP pada posisi 2, bintang 2, dan star 3 tadi, itu mengibatkan stop kodron, sehingga chip 2C19-nya ini, ini tidak bekerja, tidak bekerja, secara optimal. Nah, akibatnya apa? Ada nampak konsekuensi klinisnya. Ternyata, karena klopidogrel ini, ini adalah suatu prodrag. Nah, prodrag berarti dia perlu di metabolisme, dulu, untuk menjadi, zat aktifnya. Ini yang beraksi farmakologis. ketika klopidogrel ini di metabolisme, tapi enzim yang memetabolismenya dia, mengalami gangguan, karena tadi itu ya, ada stop kodron tadi, akibatnya, klopidogrel itu, yang aktif itu tidak terbentuk. Nah, orang yang meminum klopidogrel, tapi dia punya gangguan, punya polimorfisnya pada chip 2C19, ya, sebenarnya tidak ada manfaat, jika diberikan klopidogrel, karena dia tidak bisa mampu, karena orang tadi, livernya, itu tidak bisa memetabolismenya klopidogrel menjadi metabolit aktifnya, sehingga, ya, tidak ada efek gitu ya, dikatakan sebagai, ini ya, orang yang berpetabolismenya buruk, juga chip 2C19. Dari sini, silakan kode pertanyaan. Bisa bertanya, Pak? Ya, Ulva, gimana? Berarti, berarti kalau misalnya orang yang minum obat itu, obatnya tidak akan berefek toksik gitu, Pak. Berarti, biasa saja, tidak ada perubahan apa-apa, atau ada efek toksik, atau apa-apa gitu, Pak. Karena kan menumpuk, sedangkan tidak berefek gitu. Oke, kalau yang diminum tadi, klopidogrel, pasti dalam kondisi terapetik, sesuai normal, toksik mungkin tidak ada, tapi efek tidak terjadi. Karena harusnya, kalau bidogrel, kalau pada orang normal, dia harusnya, dikonversi menjadi zat aktif, zat aktif ini yang bekerja sebagai anti-platelet. Ya, gitu Mbak Ulva. Jelas? Jelas, Pak. Oke, ya, silakan pertanyaan lain. Bapak izin bertanya. Ya. Enzim CYP ini kan, banyak ya, Pak. Ya. Yang mungkin terjadi polimorfisme itu, ada ciri, khususnya misalkan, CYP yang, sekian-sekian, atau, random, CYP yang mana saja, bisa terjadi polimorfisme gitu, Pak. Oke. Ada polanya, Mbak Maidsa. Jadi, si YP kita itu, kalau nggak saya itu, ada sekitar 53. Totalnya itu ya. Jadi, kalau, ini kan, ini sebenarnya besok ya pertemuannya, tentang CYP nanti Bu Imus atau Pak Tunggul. Jadi, kan lihat, CYP 2, C19, jadi ada nomor 2, ada 3, jadi ada CYP 3, 4, ada nomor 4, sampai 21. Nah, yang sangat polimorfik itu, itu adalah yang nomor 1 sampai 3. Ya. Karena dia memetabolisme, memetabolisme, senobiotik, atau senyawa-senyawa, apa, senyawa-senyawa dari luar tubuh. racun, obat termasuknya. Sedangkan nomor 5 sampai 21, dia adalah untuk metabolisme endobiotik, sehingga, polimorfismenya sangat rendah. Jadi, kalau ditanya tadi, sembarang, tidak. Jadi, terutama adalah yang depannya 3. Eh, sorry, yang depannya 1, 2, 3. Bisa juga beberapa, 4 ya. Untuk, misalnya CYP 9 itu jarang. Dia tidak polimorfik namanya. Jadi, polimorfisme tinggi itu terjadi pada, nomor 1 sampai 4 saja. Itu Mbak Maizah jelas, ada pertanyaan lagi juga tidak. Iya, Kak. Situ dulu. Pak, izin bertanya. Iya, gimana? Samuela? Pak, kalau misalnya, individu itu mengalami polimorfisme, terus kan ada beberapa obat, yang mengubah, dari bentuk aktif gitu kan, terus di metabolisme, agar aman dikeluarkan dari tubuh. Nah, kalau misalnya, orang-orang yang mengalami polimorfisme, di enzim kayak gitu, nanti, berarti kan, dia tidak bisa, dijadikan, zat yang aman keluar bagi tubuh. itu tuh, gimana gitu, Pak? Kan kita nggak tahu, polimorfisme kedeteksi di individu itu gitu, Pak. Iya, iya. Oke, jadi gini, Samuela, kita kan punya namanya dua jenis enzim. metabolisme kita itu ada fase satu dan fase dua. Nah gitu. Nah, fase satu dan fase dua, nah, untuk yang si YP ini, dia adalah maksudnya ke fase satu. Sedangkan, fase dua ini, ada UGT, kemudian ada, kan ada ini ya, glukuronidase, ada sulfatase, ada mercapto, segala macam, sulfatasi. nah, itu adalah yang fase dua. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Samuela tadi, yang dia adalah untuk mengeluarkan ke dalam tubuh, itu fase dua. Nah, fase dua itu kurang polimorfik, dibandingkan dengan yang fase satu, terutama yang si YP, Samuela. gitu jawabannya. Baik Pak, terima kasih. saya nangkep tadi yang terkait dengan, jika dia adalah untuk tujuan pengeluaran, nah, seperti itu. Dia, kalau pengeluaran itu larinya ke fase dua. Jadi, ini, ini akan menjadi masalah, jika dia adalah, untuk yang dia, terutama adalah obat yang berupa pro-drug, karena dia perlu diaktifasi. Ya, silahkan yang lain. Ya, nanti pertemuan keempat sampai tujuh ini, fase satu, fase dua, kemudian pro-drug, segala macam, itu nanti sama Bu Ika, kan lebih detil lagi. Jadi, ini sekadang kita, saya hanya mau membawa bahwa, gen, tadi menyandi protein-protein ini. Protein itu bisa macam-macam, saya bilang ya. Protein itu bisa berupa transporter, bisa berupa enzim, fase satu, fase dua, reseptor, dan lain-lainnya, dia adalah disandi oleh suatu gen. Fokus kita hari ini itu. Saya hanya membawa perspektif ke sana. Ya, silahkan. Oke, sudah jelas? Oke, sudah jelas? Jika tidak ada pertanyaan, kuliahnya sudah sekian ya. Itu poin itu yang saya sampaikan saja. Oke, saya budi kesempatan terakhir, ada pertanyaan. Saya mau tanya lagi, Pak. Boleh, boleh. Silahkan. Bagaimana? Ini kan proteinnya, Pak. Protein itu kan bukan hanya enzim. Berarti, kalau misalkan dia terjadi polimorfisme di protein yang mengkode reseptor, misalkan itu yang menyebabkan adanya over-expressor reseptor, ada yang tidak ada ekspresi reseptor itu sama sekali. Terus kalau misalkan dia protein yang lain bisa menyebabkan protein itu ada atau hilang, itu karena polimorfisme yang ini-gini ya, Pak? Iya, jadi, Mbak Yri makanya saya bilang, saya itu hari ini pentingnya mau beritamater ini adalah membawa perspektif lebih luas. Bahwa protein tadi itu tidak hanya berupa enzim, pemetabolisme, tapi bisa juga berupa transporter, bisa juga reseptor. Benar, kita tahu ya di farmol itu reseptor menjadi target aksi obat yang paling umum. Nah, ketika dia ada polimorfisme pada reseptor, ya itu bisa juga larinya ke farmakonjenomik ini. Jadi, misalnya pada marfarin, dia ada gangguan, dia kan target reseptornya apa gitu ya, ternyata dia ada polimorfisme di sana yang membuat orang tersebut ya tidak bisa mempan ya kalau dikasih obat tertutup, karena reseptornya dia berubah gitu. Jadi, apa, Maica, makanya kita bagi nih sebenarnya farmakonjenomik ini yang melibatkan farmakokinetik sama farmakonjenomik yang melibatkan farmakodinamik. Nah, kalau kinetik berarti kan terkait sama tadi ya, atme, jadi enzim-enzim yang terlibat pada transportasi. Kemudian ada polimorfisme metabolisme itu ada pasu 1, 2, 3. Nah, untuk yang farmakodinamik, nah, farmakodinamik lebih larinya lagi ke arah reseptor. Reseptor atau enzim, target reseptor obat, misalnya ada gangguan di enzim AC, AC, Agnotensin Cropotene Enzyme. Nah, ketika ada orang mengalami polimorfisme yang menyebabkan perubahan pada AC, nah, ketika dia dikasih obat, misalnya adalah, apa itu, kaptopril, bisa jadi dia tidak ada efek. Karena sama, enzim ini, atau reseptor, atau transporter, atau enzim metabolisme, itu adalah suatu protein. Nah, protein itu disandi oleh gen. Ya, baik, Pak. Ya. Ya, satu lagi silahkan. Mbak Fitriah, boleh kalau Mas Adi juga, boleh kalau padanya. Dengan senang hati, Mbak. Kalau saya bisa jawab. Menyimak dulu, Pak. Terima kasih banyak kesempatannya. Oh, ya. Makasih. Masih stay di sini, Mbak, ya. Ya, Mas Adi, mau komen boleh, Mas? Tidak, Pak. Nyimak dulu aja, Pak. Oke, oke. Ini di rumah sakit atau di mana, Mas? Di rumah, Pak. Masuk Christian. Oh, oke, oke, oke. Ya, ya. Pas ya. Ya. Silahkan adik-adik yang lain, pertanyaan. Si Inas coba tanya. Atau si Media ini harusnya tanya juga, nih. Sama Adristi. Ya, Wiwi, mau tanya, silahkan. Ya, Pak. Izin bertanya. Untuk mengetahui atau mendeteksi adanya polimorfisme itu bagaimana, Pak? Oke, ya. Tanyaan bagus, ya. Ya, jadi kan kalau misalnya bayangin, ada seseorang. Kayak saya nih misalnya, saya tidak tahu. Saya itu profil enzim atau reseptor saya itu bagaimana seperti itu. Nah, sehingga, Jadi, misalnya uji tadi itu dipakai ketika ini, ya. Misalnya ada orang yang dia stroke. Kemudian dikasih lebih dokil, nggak mempan, nah itu. Nah, itu bisa jadi kandidat untuk diuji. Nah, diuji ternyata, oh, ternyata emang benar dia membawa chip 2C19 polimorfisme, gitu. Nah, cara pengujiannya, kalau sekarang itu sudah ada namanya chips, Pak. Jadi, ada chips yang berisi 9 atau berapa kode penyandi umum enzim. Dari ROOST itu, ya. Itu sudah ada. Jadi, saya teknis di dunia kurang paham. Nanti, intinya dari sampel darah atau sampel, mungkin sampel darah bisa, itu nanti ketahuan. Ternyata dia ada gangguan atau snip tadi pada orang tersebut. Nah, itu teknis yang, itu cara yang menggunakan chip. Nah, kalau sekarang sebenarnya penelitian di Indonesia itu sudah ada yang searah pemokogenonik. Itu menggunakan namanya teknik biomol, tentu ya. Saya lupa tepatnya. Nah, tapi nanti di pertemuan 8 saya bahas. Itu teknik bagaimana mengetahui polimorfisme pada manusia. Kalau cara paling ininya lagi, kerennya lagi adalah sequencing. Jadi, ya itu pasien tadi dicek, kemudian disequense DNA-nya pada posisi tertentu. Ketika dia ada polimorfisme, berarti dia adalah tidak kandidat untuk obat ini. Dan perlu diberikan obat yang lain sebagai alternatif. Seperti itu. Nanti ini pertemuan 8, Mbak. Itu ya, Mbak. Saya dengan saya ketemu lagi. Saya akan fokus ke teknik-tekniknya. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, jika sudah, kuliah hari ini selesai ya. Jadi, hari ini nanti saya berikan file PDF itu, nanti adik-adik bisa baca. Atau nanti saya upload di LGDU. Jadi, silakan dibaca. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan pekan depan atau di chat saya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, silakan di lift ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.